Tauran antar pelajar di Jalan Seipadang, Kota Medan, terekam kamera pemantau. Segerombolan remaja yang mengendari sepeda motor menghadang sejumlah pelajar lain sehingga tauran tak terhindarkan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam. Akibatnya, tiga pelajar jadi korban luka tusuk dan harus dirawat rumah sakit. Tauran diduga di latar belakangi perselisihan usai pertandingan futsal. Sembilan orang ditangkap, namun polisi hanya menetapkan satu pelaku penusukan. Berusia belasan tahun dan masih status pelancar, satu orang kami lakukan penahanan. Karena yang bersangkutan ini pelaku yang langsung menusuk para korban dengan menggunakan segilah pisau. Pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab melaporkan.